Motor baru dari Honda keluar di bulan ini, bulan November ya guys ya Baru sekitar 2 harian yaitu PCX160 tipe CBS warna silver dan di tipe ABS nya warna brown Kebetulan yang tipe ABS nya belum ada nih guys, baru ada yang tipe CBS nya Gak apa-apa ya, kita review yang tipe CBS nya Ini dinamakan oleh Honda yaitu Marvelous Matte Silver Dari namanya aja Matte Silver kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ini adalah Matte atau Dope ya guys ya Perbedaannya dengan yang Dope pada umumnya, dia memang Dope nya lebih halus guys Jadi terkesan terlihat seperti glossy ya Tidak Dope seperti pekat seperti ini nih Nah, kalau kita lihat tuh ya Honda PCX tipe CBS, baik warna silver ini, warna merah, warna putih, warna biru dan warna hitam Harganya di Jakarta sini ya guys 32.894.000 rupiah guys 32.894.000 rupiah Disini, dengan harga segitu kalian dapat aksesorisnya gantungan remote Nah, itu dia guys ya Peleknya masih berwarna hitam Jadi, tidak ada perubahan ya Hanya Warnanya saja yang berubah Atau bukannya berubah, nambah Jadi, mengingatkan kita pada motor Honda PCX 160 yang warna grey Terlihat, disebutnya warna grey Tapi terlihat agak hijau atau agak biru ya Nah, begitu pun dengan yang warna silver ini guys Honda menyebutnya ini matte silver Tapi, pada kenyataannya guys Kalian bisa menilai sendiri Ini terlihat agak semu kebiru-biruan ya Silvernya sejuk di mata Kalian kalau lihat warna silver pada umumnya Itu sangat kontras Ya, monoton warnanya silvernya Nah, ini berbeda guys Warna silvernya dia sejuk di mata Jadi, tidak ngebosenin Terlihat kesannya manis Ya Ditambah, dengan warna ini Honda PCX jadi terlihat lebih seksi guys Kenapa? Karena dengan warna yang menyejukkan mata ini Dia terlihat sekali lekukan-lekukan pada bodi motornya tuh guys ya Ini yang dinamakan seksi oleh saya Terlihat lekukan dari bagian sini guys Sampai ke bawah Dan di sini agak menjorok ke dalam Nah, di sininya agak cembung Terlihat seksi banget ya Ditambah dengan emblem yang berwarna silver ini Sekarang saya akan membandingkan nih guys Warna silver pada motor PCX Dengan sedikit aja Ada warna silver pada bodi motor Honda CB150X ini guys ya Motor kalau mau touring ya pakai ini Ini DP-nya murah guys ya Di angka 3 juta saja Cicilannya di angka 50 ribuan saja per hari guys Seperti ini bentuknya guys ya Bannya juga cukup besar dan lebar Sudah upside down Dan ada Copper penutup mesin Melindungi mesin kalian dari pentalan-pentalan batu dan lain-lain ya Warnanya silver seperti ini nih guys Nah, sekarang kita lanjutkan Untuk perbedaan warna silver pada umumnya Ini warna silver yang umum seperti ini guys Terlihat silvernya tuh ya Memantulkan cahaya Karena memang terang warnanya Kita lihat dengan warna silver yang ada pada copper mesinnya Seperti ini guys Ya, sekarang kita bandingkan dengan warna silver yang ada pada Honda PCX Nah, kalian bisa Tarik kesimpulan Ini Sengaja saya taruh di tempat yang agak redup guys ya Tidak terlihat sinar matahari Agar kalian bisa melihat kebiru-biruan warna dari pada motor Honda PCX warna silver ini Jelas ya Terlihat agak biru Tapi kalau di tempat terang Terlihat silvernya Seperti itu guys Jadi Ini Sudah saya simpulkan Menyejukkan sekali ya Mata kita melihat bodi daripada motor Honda PCX Yang warna silver ini guys Ditambah Cat ya Cat yang nempel di bodi ini Ini catnya matte atau dop guys Namun Dia agak berbeda dengan cat dop yang Ada pada motor PCX juga nih Seperti yang warna biru ya Yang warna biru ini jelas Dop Kalau kita lihat Dari jauh pun dop Namun orang akan bertanya-tanya ketika melihat warna ini Ini dop Apa glossy sih Seperti itu guys ya Nah Jelas ya Ini tidak memantulkan cahaya Cahaya yang dari lampu atas terlihat Nempel aja disini guys Tidak mantul Seperti ini tuh ya Diserap Oleh bodi dari PCX warna silver ini Ini menandakan Kalau motor ini adalah dop Namun guys Dop yang digunakan sangat halus ya Kalau dop motor-motor yang ada di Honda lainnya Itu kalau kita oles seperti ini itu agak lengket guys Nah ini berbeda Ini dopnya Halus sekali ya Jadi kalau saya Usap seperti ini guys Nggak ada lengket-lengketnya Seperti itu Malah Malah nih ya guys ya PCX yang ini tuh Kalau saya bandingkan dengan Honda Scoopy yang warna putih dopnya Yang Honda Scoopy Atau yang lainnya Itu agak lengket Kalau saya usap Seperti itu guys Jadi ini motor Dopnya istimewa Dopnya istimewa Mengingatkan saya pada motor PCX keluaran pertama Warna grey Seperti itu Disebut grey Tapi agak kebiru-biruan Atau ada agak hijau-hijaunya juga Nah ya Kalian pernah ingat lah ya Motor keluaran PCX keluaran pertama warna grey Lalu hilang Dan di tahun sekarang Dikeluarkan warna baru yaitu ini Mungkin ini pengganti warna grey Yaitu warna silver ini ya guys ya Sekarang warna silver ini Kita Ini ya Kita Agak menghayal lah sedikit Kalau warna silver ini Kira-kira guys Cocoknya dikombinasikan dengan warna apa Biasanya Untuk kalian yang seneng-seneng modif pada motor Ini nggak seluruhnya Kalian nikmati warna silver ini Terlalu monoton ya Walaupun ini warnanya sangat menyejukkan mata Kalian bisa lihat aja Ya Mata kita nggak sakit ngeliatnya Yang pertama saya rasa di bagian ini nih guys Di bagian behelnya ini ya Tentu butuh pariatif warna Agar terlihat behelnya Seperti itu ya Kan kalau disini Kita nggak terlalu melihat Ini itu behelnya guys Karena Sama ya Warna antara bodi utama dengan behelnya Satu warna semua Itu ya Kemungkinan Banyak di jalanan Nanti kalian beli motor ini Behel Sudah berganti warna Yang kedua adalah Warna pelek guys Biasanya Untuk kaum Yang Suka dengan Modif motor Dia tidak akan betah ya Lihat warna pelek hitam Seperti ini guys Kalian Pasti nanti akan mengganti Pertanyaan saya nih guys Untuk bodi warna silver ini Kira-kira Peleknya yang cocok Warna apa guys Menurut kalian Coba tulis di kolom komentar ya Untuk apa Saya perlu data seperti itu Agar jadi rekomendasi Buat teman-teman kita Yang lainnya Yang nonton video ini Agar mereka tahu Perkiraan Yang cocok Ketemu warna silver itu Apa untuk bagian peleknya Seperti itu ya Lalu di bagian Moplernya ini Ada beberapa teman-teman kita Yang punya PCX itu Moplernya semua Diganti warnanya Ada juga yang Dikasih Aksesorisnya saja Yang seperti Di tipe ABS ya Seperti Lainnya adalah Tutup radiator ini guys Tutup radiator ini Beberapa teman saya Dia menggantinya Ya Dengan tutup radiator Yang beredar di All shop Untuk tutup radiator ini Ada juga yang Mempertahankannya Tapi dikasih Aksesoris penutup radiator Atau garnish radiator Namanya ya Jadi Ada variatif warna Kesannya Di bagian kanan Untuk onda PCXnya itu Dia Enggak Enggak monoton Seperti ini nih ya Warna hitam semua Kan Agak gimana gitu Makanya dikasih Aksesoris Garnish disini ya Atau ini diganti Ini dirubah Warna catnya Seperti itu Yang lainnya lagi Yang saya lihat Adalah Hager ini guys Nah ini Kadang juga diganti Dengan yang lebih Panjang Katanya biar Enggak terlalu Nyiprat lah Seperti itu Kalau kalian bagaimana guys Coba ya Referensikan buat teman-teman Kalian yang sedang Nonton video ini Kira-kira Yang bagus Diapain Untuk lampu-teman Untuk lampu-lampu belakang Untuk lampu-lampu belakang Semua masih sama Tidak ada perubahan Semua masih satu Dalam kotak ini Yaitu sudah Full LED semua Tampilan untuk Sparkboardnya pun Masih sama Seperti ini guys Kalau kita lihat Dari sisi Kemudinya ya Untuk tampilan Daripada Honda PCX Warna silver Seperti ini Memang Sekarang kita melihat Ada perubahan Yang Lebih sejuk ke mata Yaitu soal Warnanya saja ya Seperti ini Ini Jelas ya Menyejukkan mata Menurut saya Saya juga nanya Ke beberapa orang Yang datang ke dealer ini Bagaimana pendapatnya Soal Warna terbaru Dari motor Honda PCX nya guys 90% Dari orang yang Saya tanya Yang datang ke dealer ini Soal penampilan Baru daripada Motor Honda PCX Mereka menyebutnya Keren guys Karena memang Kenapa Alasannya disebut keren Karena warnanya Warnanya ini Tidak ada Pada motor Honda Lainnya Untuk warna ini guys Hanya ada Di motor Honda PCX 160 Tipe CBS saja Nah sekarang guys Pertanyaannya adalah Saya juga butuh Pendapat kalian Soal warna terbaru Daripada motor Honda PCX ini Menurut kalian Gimana Penampilan baru Daripada motor PCX 160 CBS ini Silahkan tulis Di kolom komentar ya Kalau kalian mau kredit DP 3 jutaan Cicilan Sekitar 50 ribuan Per hari Kalau mau beli Case Harganya 32.894.000 Dan unitnya Ready Stock Bertral C disebut 2.30 Lair Tung Lair 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 Terima kasih.